Berada di lembaga pemasyarakatan tak lantas jadi akhir segalanya. Bisa tetap berkarya dan berguna bagi orang banyak. Warga binaan lapas wanita kelas 2 sukun kota Malang, Bui Wahyuni dan Siti Hoirun misalnya. Setiap hari mereka sibuk melola salon kecantikan di lapas. Namanya Salon Anissa. Pelanggannya seluruh pegawai dan penghuni lapas. Sesekali ada juga yang mampir sebelum menjenguk warga binaan. Ya, biar nyantik loh. Apa juga misalnya kita buat untuk ini, Mbak? Refresing juga atau untuk refreshing? Refresing aja. Kalau misalnya belum, sampai perawatan berapa-berapa ini? Mungkin dalam minggu sekali. Sangat bagus, karena memang dia diambil itu selain memang dia punya bakat, dia dari luarnya memang sudah punya pengalaman di salon. Ya, layanan yang ditawarkan tak kalah dengan salon pada umumnya. Potong rambut, krim bat, facial, hingga merias wajah lengkap. Harganya cukup-cukup terjangkau. Mulai dari Rp15.000 hingga Rp400.000. Masih ada pelatihan, jadi kita menambah ilmu juga di sini. Sambil kerja di salon, ikut pelatihan kalau ada pelatihan tertentu. Dalam sehari, salon ini bisa melayani 6 hingga 17 pelanggan. Untuk tiap perawatan, warga binaan mendapat premi 10 persen. Bisa diuangkan saat mereka bebas. Dan kami berharap dengan keterampilan yang mereka miliki, pada saat mereka bebas nanti, keterampilan ini bisa dimanfaatkan oleh mereka di dunia. Mereka yang punya keahlian khusus wajib berbagi ilmu kepada warga binaan lainnya. Nantinya bisa jadi bekal warga binaan saat kembali ke masyarakat, kembali membangun hidupnya dengan cara positif. Tutus Sugiyarto melaporkan untuk NET.